Pembiarsa Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi menambah tempat tidur bagi pasien COVID-19 sesuai dengan instruksi Presiden. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan oksigen juga meningkat. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi meningkatkan jumlah tempat tidur pasien COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus sesuai dengan instruksi dari Presiden dan Gubernur Jambi. Dengan peningkatan ini, maka kebutuhan oksigen juga meningkat, di mana kemampuan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher Jambi hanya 200 tabung, sedangkan kebutuhan saat ini mencapai 235-250 tabung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak Rumah Sakit berkoordinasi dengan ditelantas Polda Jambi dan ternyata ada oksigen yang tersedia di salah satu perusahaan. Sehingga pada selasa malam, 100 tabung oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataher langsung diangkut. Untuk diisi ulang di perusahaan tersebut. Perintah dari Presiden juga dengan Pak Gunur, Pak Kapolda juga meningkatkan dari jumlah tempat tidur pasien-pasien COVID-19 ini. Nah, dengan peningkatan tempat tidur COVID-19 ini juga pasti meningkatkan dari oksigen. Nah, sekarang kemampuan oksigen dari Rumah Sakit kita ini hanya mampu untuk 200 tabung. Nah, kebutuhan dari Raden Mataher sekarang sudah hampir 235-250 tabung. Nah, dengan itu kita juga tadi berkoordinasi dengan tradisional Pak Dirlantas tadi, bagaimana caranya kita dapat mengenai kebutuhan oksigen tersebut. Kemudian ada... Doli Maulana, Jambi TV 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 Doli Maulana, Jambi TV